Pemirsa sore hari ini Presiden SBI sudah meninggalkan Jawa Timur setelah sejak marit mengunjungi sejumlah tempat pengungsian di beberapa kota di Jawa Timur dan bagaimana hasil dari kunjungan Presiden selama dua hari selengkapnya akan dilaporkan oleh Randi Prajaya dari Malang, Jawa Timur. Randi, dua hari Presiden mengunjungi ke posko-posko pengungsian di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Apa saja hasil dari kunjungan Presiden ini? Ya Wahyu, memang dari kunjungan dua hari kerja, dua hari Presiden SBI di wilayah Malang, Jawa Timur ini dari mana pada saat kunjungannya terakhir yaitu di posko Gorganesa yang berada di kota Batu Presiden SBI sempat berpidato dan dalam pidatonya tersebut Presiden SBI menyatakan beberapa hal Hal yang pertama Presiden SBI menyatakan bahwa para pengungsi diminta untuk bersabar dan bertahan di posko pengungsian karena hingga sampai saat status dari Gunung Kelut diturunkan menjadi siaga dan poin kedua yang disampaikan oleh Presiden SBI adalah Presiden SBI berjanji akan memberikan atau memperbaiki rumah-rumah warga maupun sekolah dan juga fasilitas lainnya yang rusak akibat erupsi Gunung Kelut beberapa hari yang lalu namun pada saat pidatonya Presiden SBI tidak memberikan rincian berapa jumlah anggaran yang akan dialokasikan akibat dampak yang ditimbulkan oleh erupsi Gunung Kelut ini dan di Gorganesa ini Presiden SBI hanya berada sekitar kurang lebih satu jam saja namun Presiden SBI juga tidak banyak berinteraksi dengan warga Presiden SBI datang hanya bersalamat dengan beberapa orang pengungsi kemudian dilanjutkan dengan makan siang dan ditutup dengan pidato Presiden SBI namun yang menarik adalah Presiden SBI sempat makan siang dimana menu makan siangnya ini adalah menu yang sama yang dimakan oleh para pengunjung yang berada di Gor di Kota Batu ini dan setelah itu sebelumnya Presiden SBI juga sempat melakukan kunjungan ke posko yang berada di Kecamatan Pujon dan namun di sini Presiden SBI sedikit lebih banyak berinteraksi dengan warga dan Presiden SBI sempat menanyakan mengenai kondisi mereka yang berada di posko pengungsian ini dan selain itu selain Presiden SBI sendiri yang berinteraksi dengan warga Ibu Negara Ani Yudhoyono juga sempat berinteraksi dengan anak-anak yang berada di posko pengungsian di Kecamatan Pujon ini dan Ibu Negara Ani Yudhoyono sempat menanyakan kepada para anak-anak ini mengenai cita-cita mereka akan menjadi apa nanti setelah dewasa dan berikut adalah pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat kunjungannya di Gor Ganesa Kota Batu Pesan saya, Bapak Ibu saya harapkan sabar dulu sampai Gunung Kelut dinyatakan aman mudah-mudahan tidak terlalu lama Gunung Kelut boleh menjadi normal dan Bapak Ibu nanti bisa kondur ke tempatnya masing-masing Wayu, setelah mengunjungi beberapa daerah di wilayah Jawa Timur ini rencananya Presiden SBI berserta rombongan akan melakukan kunjungan ke Provinsi Sulawesi demikian Wayu, kembali ke Anda di studio iya, baik, Randy Prajai melaporkan langsung dari Jawa Timur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati